Gimana perasaanmu sekarang setelah lumayan tercapai mimpi mau menjadi seorang penyanyi yang terkenal? Senang banget kayak gak nyangka gitu, sekarang udah orang-orang banyak yang... Terus dulu kan kayak gak pernah mimpi pun gak pernah jadi kayak gini tuh, tiba-tiba jadi jura satu, terus orang-orang banyak yang kenal, kayak gak nyangka aja sih. Tapi memang dulu pengen jadi penyanyi kah atau pengen jadi apa sih dulu cita-citanya? Dulu kayak masih random gitu sebelum ikut X-Factor, tapi semenjak masuk X-Factor kayak udah terarah penyanyi. Kalau dulu pengen jadi apa? Banyak, dulu pengen jadi komikus, lukis. Oh suka gambar dulu ya? Kamu juga lukis, lukis. Terus akhirnya kamu memberanikan diri untuk ikutan ajang, itu baru pertama kali ikutan lomba atau gimana sih? Pertama kali ikutan lomba ya? Ya itu pertama kali ikutan lomba. Hebat loh dia, 16 tahun. Menang lagi ya? Menang lagi ya. Hebat banget. Nah sekarang udah menang nih ya, terus banyak orang kenal Fatin. Kamu ngerasa gak ada perubahan dari lingkungan sekitar kamu, caranya menghadapi kamu juga? Atau bergaul dengan kamu? Iya perubahannya sih paling, ya lebih banyak yang kenal aja sih, terus lebih yang kayak Fatin gitu. Lebih banyak orang yang ramah gitu ya? Iya. Terus dari kamu sendiri ada yang berubah gak sih? Iya, kamu ngerasa? Iya sih, aku sama-sama aja dari dulu juga. Kayak gitu-gitu aja gitu. Keluarga tanggapannya apa? Kan sekarang udah terkenal ya, dari jauh, keluarga jauh, keluarga dekat, itu gimana responnya? Senang mereka bersyukur aja, aku bisa nyampe sekarang, terus nyampe sekarang yang kegiatan yang aku mau, yang aku suka. Jadi kayak mereka ikut bagi juga. Oke. Tapi katanya waktu ikutan X Factor itu gak bilang orang tua ya? Iya, enggak. Oh gitu. Jadi diem-diem langsung pergi gitu ya? Iya, biar kayak surprise gitu. Wah, ternyata yang bener-bener surprise ya, juga satu. Iya, bahkan sekarang dia di Twitter juga followersnya jumlahnya banyak sekali ya, 745 ribu lebih, kalau gak salah ya. Tapi gitu loh, kalau di Twitter itu kan ada hatersnya juga kan, ada pendukung, ada... Ya gak suka, biasa itu ya. Itu gimana tuh, ada yang pernah ngatang-ngatain atau apa? Iya, itu pertama kali pas tau kayak gitu kan aku kagetan, maksudnya kayak, aduh kok mereka jahat banget, aku gak kenal mereka juga. Tapi mereka ngatang-ngatain gitu, sempet pake panas gitu. Tapi lama-lama kayak orang yang terkenal banget aja, yang menurut aku dia udah hebat banget aja, banyak, masih ada hatersnya gitu. Jadi lama-lama kayak wajar, wajar. Tapi gak pernah dibalas sih, kalau misalnya ada yang haters. Dulu, awalnya. Dulu pernah, tapi itu gak dibalas mention mereka, tapi aku nge-tweet gitu. No mention lah ya. Nge-tweetnya apa tuh? Nge-tweetnya apa ya? Pokoknya lupa, pokoknya kayak intinya, kalian gak malu gitu, kalian benci sama orang yang kalian bahkan gak kenal gitu. Terus, yaudah sekarang kayak banyak yang ngasih tau, tenang aja Fatin, tenang-tenang kayak gitu. Banyak yang ngedukung juga. Iya, jadi aku yakinnya kayak diantara 1 juta fans, pasti ada 100 ribu haters gitu. Pastilah ya. Nah, yang haters itu, kalau dulu-dulu ya, itu emang omongannya seperti apa sih? Paling gini ya, Pak. Fatin tuh udah bogel, apa. Keseringan tuh paling fisik-fisik gitu kan. Terus, waktu kamu lupa lirik itu paling banyak, dong? Itu paling, apa ya? Terus hara dong ya. Itu aku gak berani buka Twitter. Bener-bener. Bener-bener, pokoknya gak Twitter selama beberapa hari. Daripada makin drop ya. Iya, iya, bener. Tapi ya gak apa-apa kan, memang harus dialamin ya. Tapi itu pengalaman lah ya, jangan terbang dong. Nanti makin lama juga makin pinter. Walaupun lupa lirik, makin bisa ngarang. Makin tahu cara ininya ya. Tahu caranya. Tapi sejauh mana sih arti fans itu buat kamu? Fans itu gimana ya? Aku pertama kali dapet fans itu, kayak bayangin aja orang yang gak kenal, terus suka sama aku. Terus bisa yang bener-bener ngikutin aku, kemanapun dia tahu. Terus rutinitas aku, dia tahu. Itu kayak seneng banget gitu dapet orang. Kalau ketemu fans itu kayaknya dia udah ngobrolnya bisa lama sama aku. Kayak topiknya bakal panjang. Kayak, iya, kayak temen lama gitu. Jadi, mereka tuh asik banget sih. Udah kayak saudara sendiri yang gak lama ketemu gitu. Kayak, ush. Tapi ada yang sampai merasa keganggu gak sih karena saking fans-nya sama kamu gitu? Enggak ya? Enggak sih. Misalnya mereka pengertian kebanyakan. Jadi aku kayak, udah asik gitu sama mereka. Mereka udah kayak terutinitas aku. Kayak, oh iya, wajar, wajar, wajar. Ini kita penali ke gosip nih. Katanya lagi deket nih sama yang namanya Mika ya. Ini sampai setengah esit perjalanan ya. YC, emang udah jadian ya? Enggak. Enggak kita deket karena Mika 15 tahun. Aku 16. Dan umurnya beda tipis. Dan satu daerah gitu. Dari? Dia di Kemang, aku di Ampera. Jadi kita satu, ada satu tempat. Kayak tempat ngopi-ngopi gitu. Nih, tadi suka ngopi di situ juga. Aku juga. Tapi kebetulan kita gak pernah ketemu. Jadi kita yang kayak satu favorit makanan gitu. Oke. Terus sekarang udah selesai karantinanya, terus sekarang janjian di situ dong? Enggak juga. Kita kan deketnya, aku Mika, Ryan, Elle. Iya, rame-rame. Cuma ke ekspos segitunya tuh, aku sama Mika gitu. Tapi belum pernah rencana berdua nih? Udahlah. Udahlah. Tentang, nanya-nya begitu. Lihat Twitter dulu nih. Iya, iya, iya. Ada beberapa Twitter yang masuk nih, dari Fatinistik Sukabumi. Wah, dia ngasih tahu ya. Now, Fatin, masak. Ada pertanyaan nih, dari Farid Rahman, gimana sih tipe cowok Kak Fatin? Apa? Tipe cowok Fatin kayak gimana sih? Itu dari wajah-wajah teman-teman anak band, ada gak yang masuk? Ada tuh, itu kan ada empat. Ada lima, ada lima ya. Ada gak yang masuk ke tipenya Fatin tuh? Atau ada kameramen di sini, mana mas tahu, kita tahu. Gimana dulu, lihat dulu. Gimana tuh tipenya? Matin, di pojokinnya begitu. Ketawa-ketawa aja dia. Tapi boleh dijawab, tipe cowoknya itu seperti apa sih? Aku lebih karena humoris sih. Humoris. Terus kalau dia... Yang suka ngelawak ya? Iya, itu enak banget. Yang main bidang tuh? Kamu juga suka ngelawak terus? Orangnya lucu. Ini beneran dikerangin. Oh, beneran dikerang. Kalau dari segi fisik, sukanya gimana sih? Pakai pacaran sama pelawak gak? Gak mungkin, siapa gitu. Gak tahu terus menurut aku nilai plus kalau dia suka sama hal-hal yang gak mainstream. Wih, gila. Yang agak-agak aneh gitu ya. Tapi kalau dari segi fisik nih, kamu sukanya seperti apa? Segi fisik biasa aja sih. Aku kayak cewek-cewek sama. Enggak. Oh, enggak. Enggak boleh. Gendut boleh. Boleh. Masih ada arepan ya. Buat teman-teman masih ada arepan tuh. Aman ya, aman ya. Terus apa tuh? Terus. Tinggi, pendek, rambut keriting, lurus. Itu gak masalah sih. Oh, gak masalah. Dia gak harus selalu fisik lah. Karena kadang-kadang keperibadian juga. Jadi katanya jangan yang mainstream. Kalau hal-hal yang gak mainstream, yang Fatin suka itu apa? Hal tidak mainstream. Aku suka kalau misalnya, kita lagi ngomongin lagu atau musik, dia tahunya lagu yang aku gak tahu. Oh gitu. Terus dia bisa sharing sama aku. Oh, itu aja punya radio? Iya, dia. Ini orang-orang penyiar radio. Iya. Hah? Sama ya? Salah. Penyiar radio kan banyak tahu lagu. Oh, iya bener-bener. Apa DJ? DJ? Tahu-tahu pasirnya. Eh, terus video kamu tuh katanya sampai masuk ke situsnya Bruno Mars ya. Bener ya? Itu gimana ceritanya tuh? Kamu kaget gak waktu tahu? Kok video kamu ada di website-nya seorang artis internasional? Terkenal sekali itu kan? Iya, pertama kali sih kaget gitu kan lagi ngecek Twitter. Terus ada yang ngecelling gitu. Aku kira itu hoax gitu pertama kali. Terus makin banyak, makin lama makin banyak. Aku, oh ini beneran kali ya. Pas buka ternyata beneran. Tapi aku kayak orangnya harus lebih rinci lagi kan. Aku nyari ke fanbase-nya Bruno Mars yang official, yang Indonesia. Katanya belum tentu juga Bruno Mars yang upload. Jadi aku kayak jatuhnya gak mau kesenangan. Jadi mungkin admin apa gimana gitu ya? Bisa yang upload ya. Nah, kita balik lagi nih ke Twitter. Ini ada yang nanya lagi nih. Detry, gimana caranya terus schedule yang baik biar gak keganggu waktu istirahat dan sekolahnya? Katanya di sekolah masih jalan terus dong? Jalan terus. Sekarang kelas berapa? Dua mau naik kelas tiga. Dua mau naik kelas tiga. Hari ini lagi libur ya? Hari ini gak ada kerjaan di sekolah jadi meleburkan diri. Eh, tuh, tuh, tuh. Gak ada kerjaan di sekolah. Berarti dia di sekolah itu ngepe. Iya dong. Orang kan di sekolah belajar kan ya? Harusnya gak ada. Gak ada pelajaran di sekolah. Jangan-jangan nih, ibu kantin. Dia gak ada kerjaan nih, bilang. Tapi bukannya libur ya? Lagi, lagi. Iya, emang ujian udah selesai. Terus tinggal hari, pokoknya tinggal balikin buku segala macem. Oh, gak terlalu padat ya? Udah sempat kepikir-kepikir kan bentar lagi kuliah dong gak kerasan nih setahun lagi. Udah kebayang gak mau kuliahnya apa atau mau libur dulu karena mau nyanyi? Pengen langsung kuliah ya? Udah tau kuliah. Belum tau kuliah apa? Belum tau tapi. Udah tau. Apa? Pengen ngambil kayak seni musik juga sih. Cuma apa ya udah ngincar satu universitas yang choir-nya bagus gitu. Eh, tapi sual video klip ini gimana baru buat video klip ya? Untuk single kamu yang pertama. Ceritain dong gimana seru gak? Seru. Jadi, itu aku datengnya jam 2-an. Pas sampai sana mereka kayak lagi beres-beres gitu ya. Aku pertama kali liat kayak gituan kan. Terus aku pas. Seru ya? Seru ya? Seru ya? Terus pas dateng kayak pas aku pengen nyanyi gitu pengen buat video klip-nya jadi chipmang version gitu. Jadi cepet. Dicepetin ya? Dan kamu harus ngikutin itu ya? Iya. Sedangkan kaki aku gatel buat beatnya itu kan cepet banget jadinya. Jadi take pertama gagal total. Karena kaki aku ikut cepet banget. Iya, kaki aku ikut. Ocak. Iya, habis itu kayak galau-galau gitu. Padahal itu lagu itu bukan ceritaku gitu. Malamin aja gak pernah. Jadi kayak harus yang memilih setia. Terus mampu aja galau. Terus galau ya? Ya udah, nanti kita ngobrol lagi. Kita ke dapur karena mau masak kan? Ayo. Berarti bisa masak gak? Bisa masak. Gak bisa. Pernah tapi ke dapur. Pernah. Pernah bantuin. Pernah bantuin. Kalau waktu saya sempuran kamu ke dapur sering tapi suruh nyuci. Nyuci piring biasanya. Masak sih gak? Apa yang juru makan? Makan gak? Nyuci piring memang ulek. Kalau dulu ya. Nah ini Chef. Halo Fatin. Chef, Fatin mau masak apa Chef? Kita bikin gado-gado padang. Oke lah. Kita jadi dulu kalau gitu ya. Habis ini Fatin akan bantuin Chef Joy. Bikin gado-gado padang. Tetap bersama kami itu dia di Ngobrol Pagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya